DPRD Balikpapan, Kalimantan Timur sehingga perwakilan Organisasi Perangkat Daerah atau OPD Pemkot Balikpapan hadir mendampingi para wakil rakyat Kota Minyak guna memberikan informasi yang dipinta rombongan DPRD Banjarmasin. Sedianya yang menerima rombongan DPRD Banjarmasin adalah Komisi 3 DPRD Balikpapan, namun dikarenakan adanya kegiatan lain di luar kota, maka penerimaan kunjungan kerja ini diterima oleh Komisi 4 DPRD Balikpapan. Turut mendampingi Komisi 4 DPRD Balikpapan sejumlah perwakilan OPD Pemkot Balikpapan diantaranya Kabit Sumber Daya Air dan Drainase, Dinas Pekerjaan Umum Balikpapan, dan Dinas Perumahan dan Pemukiman Balikpapan. Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Suprayogi, mengatakan kedatangan rombongan DPRD Kota Banjarmasin di DPRD Balikpapan adalah yang kesekian kalinya. Namun kunjungan kali ini dimaksudkan untuk menggali perbagai informasi penting guna diaplikasikan di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Informasi yang digali para wakil rakyat Kota Banjarmasin adalah tentang penataan Drainase, pengelolaan pendapatan asli daerah atau PAD, hingga penarikan pajak tempat hiburan malam atau THM dan restoran maupun warung makan. Di Dinas Pekerjaan Umum Balikpapan, aturan yang ada di sini mungkin sedikit berbeda dengan di Kota Banjarmasin, itu mungkin masalah jumlah anggaran terkait dengan pembangunan Drainase juga sedikit berbeda. Kalau kita bandingkan di Balikpapan ya, Drainase-Drainase yang ada di sini, kualitasnya sangat bagus, kemudian lebar, kedalaman, itu kalau kita lihat secara langsung sedikit beda dengan di Kota. Sehingga dampak dari Drainase yang kurang-kurang maksimal, ketika ada suatu musim hujan atau air pasang itu kan akan mempengaruhi arus balik air itu akan lambat. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPRD Balikpapan, Aminuddin, mengatakan pihaknya menyambut baik kedatangan anggota DPRD Kota Banjarmasin yang ingin melakukan studi banding tentang pembangunan kota. Sejumlah kegiatan pembangunan kota yang menjadi perhatian diantaranya penataan Drainase, pengelolaan PAD, serta pajak restoran dan pajak THM. Kita ada kunjungan dari DPRD Kota Banjarmasin, dari 9 orang tadi, ada 7 kemungkinan dari komisi, baik komisi 2 dan komisi 3, sehingga pertanyaannya tadi lebih banyak kepada kait masalah PU, terutama masalah Drainase. Karena memang mereka mau mencari solusi, karena selama ini daerah Banjarmasin, kalau ada hujan deras, air yang di darat ini lambat turunnya. Karena memang mereka beda dengan Balikpapan ya, kita tidak ada sungai di sini. Tim Liputan TV Beruang melaporkan.